Halo mas, dari mana mas? Dari pasar minggu Pasar minggu, ini udah pindah tangan ke masnya nih Bismillah ya Kapan kita mau kirim hari ini apa besok? Besok aja gak apa-apa Di toying ya? Iya Tanggepannya gimana? Kasih tanggepan dikit lah Rol matap sih, udah sesuai dengan ekspektasi saya Alhamdulillah, 1-10 berapa mas? 8 masih dapet lah ya Insya Allah 9 9, Masya Allah ini baru nih customer terbaik Oke, mas besok kita kirim Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue yang remuda di channel 2struck TV Buat kalian yang baru pertama kali nonton, mendingan di subscribe dulu Karena stocknya lagi banyak banget Nah, jadi teman-teman, gue pengen infoin tentang roda tua geret Apa aja keuntungan kalau kalian beli roda tua geret Pertama, biasanya teman-teman nih dari gue bicara sama customer-customer gue Mereka tuh udah muter keliling dulu tuh Kalau yang daerah Jawa udah muter dulu, Jabodetapik muter dulu Sudah berpindah-pindah ke tempat yang lain Begitu sampai, tidak sesuai dengan fotonya Biasanya pas nyampe, bodinya udah pada jelek Terus karatan, taunya pajaknya mati, dan seterusnya Akhirnya ketemu roda tua geret Nah, untuk roda tua geret sendiri Bodinya itu 1-10 di angka 7 paling jelek rata-rata Nah, kalau yang mau bagus itu ada di angka 9 Kalian harus minta di revend full Oke, itu yang pertama Yang kedua, suratnya disini tuh semuanya lengkap Kalau yang rare item itu sampai ke faktur Jadi bukan BPK-BSNK doang, tapi ada fakturnya Dan yang ketiga, biasanya ninja-ninja ini Motor ini tuh biasanya mati itu 2-5 tahun Tapi kalau di RTG, semua pajak kita hidupin Jadi ini pajaknya hidup semua Ada lagi yang istimewa, selain pajaknya bisa kita hidupin Kalian yang di luar dari plat ini Itu minta di cabut berkas Kita bisa bantu buat cabut berkas Jadi banyak banget kelebihan di kita Insya Allah, untuk mempermudahkan kalian Jadi kalian gak usah ragu tentang surat Tentang mesin Mesin juga di kita semuanya sudah dipastikan tidak OB Dan standaran normal Tidak ada bocor-bocor Jadi selain fisik, mesin, dan surat Itu kita perhatikan Sekarang kita mulai dari yang depan dulu Ini ada Ninja RR Albino Asli, warna putih dari lahir Dan ini sudah kita restorasi Memang gak total banget Tapi 1-10 bisa gue bilang ini di angka 8,5 Udah mulus banget Mesinnya standar Baut karatnya semua sudah gue hilangin Ininya baru, baut-bautnya semua baru Ini kita jual harganya 60 juta Dan kita cuma ada 2 unit rare item yang albino putih seperti ini Jadi yang satu udah gue iklanin Yang satu lagi masih ada di dalam Karena space-nya udah gak muat nih teman-teman Masih ada satre lumba 12 unit Masih ada Ninja M Masih ada Ninja R Tapi karena tempatnya gak muat Jadi gue ngiklanin yang segini dulu Ini pun gue akan potong beberapa bagian Nanti ini sampai 4 video doang Habis itu kita lanjut ke part kedua Oke, jadi kalau kalian mau Ini rare item, ini sulit banget Dalam setahun mungkin gue dapat 3-4 unit doang Ini harganya 60 juta Kalau kalian mau silahkan Kalau mau dicabutin berkas juga silahkan Kalau mereka akan dikirim keluar daerah Biasanya gue kerangkengin Oke, tapi itu ada biaya tambahan Untuk yang kedua Ini ada Ninja R putih Coba agak kesini Dari sini aja biar kelihatan Yang bawah belakang Ini 1-10 nilainya di angka 7,5 Dan ini akan jadi 8 Karena ini belum gue detailing Ini aslinya itu Ninja R Lalu gue bongkar Gue full repaint dari rangka Body Pelek Arm, shock, mesin Semuanya Ini gue repaint 1 unit motor Lalu dari Ninja R yang warna hitam Ini gue convert menjadi SS warna hitam Harganya ini 32 juta Pajaknya sudah terima hidup Teman-teman Awalnya 35 Tapi ini gue bikin 32 Pajaknya sudah hidup Karena ini mati 2 tahun Jadi 2 jutanya itu akan gue buat Ngidupin si motor ini Tapi kalau kalian mau terima mati Ini gue jual 30 juta aja Apa aja spesialnya Pertama karatnya sudah gue buangin semua Cetanya sudah gue perbarui semua Tinggal masang DHL belakang Lalu ban depan belakang ini baru Gearset baru Shocknya tabung Mesinnya standar Tidak OB Dan masih banyak lagi lah Nah intinya Motor ini 1-10 mungkin Di angka 8 Dengan shock tabungnya Lalu Tinggal pasang spion Sama behel Sudah naik lagi angka Ke 8,5 Jadi yang mau Ini motor termurah sekarang Yang sudah koreksualasi Hanya 32 juta Oke kita lanjut ke Ninja Air warna putih Ini adalah Ninja Air putih Yang spesial banget Kenapa? Karena ini jarang kalian lihat Ini di jalanan jarang banget Ini warna putih Masuk ke rangka Suratnya asli putih Pajaknya hidup Ini platnya kebetulan Ini plat B Jarang banget gue dapet plat B Biasanya dapet plat daerah semua Ini Bisa gue bilang 1-10 di angka 9 Kenapa? Karena ini Gak banyak gaya Cuma dicet doang Lalu Tapi gak full juga ngecetnya Karena koreajinalitasnya itu Masih sekitar 60% Selebihnya Hanya pasang ban doang Jadi cuma diganti Bannya doang Ini mesinnya super halus Teman-teman Kalian bisa buktiin sendiri Kilometernya Coba lihat sini Lihat sendiri aja Nah ini kilometernya Kalau yang mau Kilometer rendah Ada Tapi Itu belum gue iklanin Karena jatohnya Bisa disebut Lokah M Biasanya nemunya itu Di zebra-zebra banyak Cuma belum gue iklanin Mungkin Next episode Oke Nah ini segini dulu Yang tiga Terus kita masukkan Ninja M Ini juga termasuk spesial Satu-satunya Di roda tua garage Yang pake Pelek jari-jari Semuanya biasanya Kita Ninja R Ninja SS Ini semuanya sudah Full restaurasi Kalian bisa lihat ya Di sini pake Triple camera RC3 Ini sudah full Repend semua Ini udah mulus banget Bout-bout karat Udah gue ilangin semua Mesinnya standar normal Ini gak OB Ini harganya 30 juta aja Kalian bisa langsung Nikmatin buat jalan-jalan Tapi kalau yang punya kenangan Biasanya ini buat pajangan doang Oke Jadi ada Ninja Putih RR dan R RR sekali lagi Gue ada dua unit Lalu ada Ninja Air Convert Hitam SS Itu 32 juta Kalau kalian uangnya 30 juta Pajaknya gak gue hidupin Lalu ada Ninja Air Putih Harga 30 Dan yang terakhirnya Ada Ninja M Harga 30 juta Nah kalian Tidak usah khawatir Di RR 2 Garrets Sudah tidak ada karat lagi Untuk mesin bisa dipercaya Bloknya itu tidak OB Karena bloknya itu mahal Hampir 5 jutaan Kalian gak usah capek-capek Muter ke sana Ke sini Pas liat fotonya bagus Pas nyampe Kecewa Jadi mendingan Kalian yang pasti-pasti aja Karena ada harga Ada kualitas Oke Gitu aja dulu teman-teman Nanti abis ini Kita langsung lanjut ke part SS Zebra dan Non Zebra Oke Terima kasih Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih